Intro Ustaz, anak ada sedikit pertanyaan, Satu. Oboh, oboh. Sekarang ini muncul metode pendidikan anak yang mengatakan bahwasannya kita tidak boleh mengatakan jangan bilang jangan kepada anak. Karena itu akan merusak psikologinya anak. Syaraf-syarafnya anak, saraf-syarafnya anak. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Atau bagaimana metode Islam dalam mendidik anak? Ya, betul. Memang ini memang lagi marak ya Rami ya. Apalagi sekarang kan ada namanya ilmu parenting yang berbasis kepada syaraf-syaraf otak ya. Jadi sekarang lagi ngetrend namanya ilmu neuro-parenting. Neuro-parenting ini adalah ilmu parenting pengasuhan anak tapi berbasis mereka melakukan katanya penelitian terhadap syaraf-syaraf otak anak. Dan ketika mereka melakukan penelitian katanya anak-anak itu yang dilarang-larang itu katanya sel-sel syarafnya ada dendritnya ada apa gitu di otak mereka mati katanya. Nah cuman kita sebagai muslim ketika mendapatkan berita-berita seperti itu ya. Nah, jadi kita jangan langsung mudah menerima begitu saja. Karena yang pertama kita harus perhatikan berita itu dari seorang yang bisa dipercaya tidak. Muslim bukan. Karena jika itu berita-berita adalah suatu hal yang kita ragu dengannya ya, maka kita tentunya akan menerima sesuatu hal yang yang sebenarnya tidak layak untuk kita pegang. Padahal kita punya Al-Quran, kita punya sunnah. Rasulullah SAW. Dan Al-Quran ini sudah mengajarkan bagaimana kalau antum buka di surat Luqman ayat 13. Anak buka saat ya? Boleh, boleh. Itu kalau antum buka di dalam surat Luqman ayat ke-13. Disitu Allah mengabadikan satu sosok manusia yang bernama Luqman. Luqman ini luar biasa. Luqman ini ya, apabila kita baca sekilas tentang sejarahnya beliau ini adalah mantan budak, berkulit hitam, tubuhnya pendek, hidungnya besar. Itu kalau seandainya kita lihat di zaman sekarang itu dari penampilan fisik kan manusia sekarang kan suka menilai dari penampilan fisik ya. Itu kok kayaknya nggak layak didengarkan. Tapi ternyata Allah berikan hikmah. Kelebihannya Luqman bukan Nabi, bukan Rasul. Itu kalau antum melihat di surat Luqman ayat 12. Allah SWT memuji Luqman. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Allah mengkaruniakan apa? Hikmah. Kemudian Allah abadikan potret hikmahnya Luqman di dalam mendidik anaknya. Kalau kita perhatikan, apa kata Allah di awal ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya. Apa nasihat awalnya? Wahai anakku, janganlah kamu menyukutkan Allah. Karena sesungguhnya menyukutkan Allah itu termasuk kezaliman yang besar. Kalau kita perhatikan, apa nasihat Luqman di awal ini? Beliau awali dengan apa? Kata? La. La yang artinya larangan. Wahai nak, jangan kamu menyukutkan Allah. Gak boleh kamu menyukutkan Allah. Pertanyaannya. Kalau seandainya teori-teori itu benar, Allah itu tidak akan lalai. Dan semestinya Luqman itu mengatakan, Ya bunayya u'budullah wahda. Wahai anakku, sembahlah Allah semata. Tidak melarang anaknya. Tapi kenapa kok Luqman itu malah melarang anaknya? Nah itu syrikbillah. Karena diantara fa'idahnya adalah, Ya, anak itu diciptakan Allah sudah dalam keadaan muslim, bertauhid, mentauhidkan Allah. Apa yang paling merusak tauhidnya? Seseorang manusia. Syirik. Luqman mengingatkan itu. Jangan sampai dia rusak fitrahnya lantaran kesyirikan. Sehingga yang paling utama untuk dibenahi, dan diingatkan adalah, La tushrik billah. Inna syirkan ladun min'azim. Subhanallah. Luqman juga memberikan alasannya. Apa kata Luqman? Nah, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Anda tahu artinya syirik? Syirik itu adalah wadu'u syi'fi ghairi mahalihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apabila fas bunga ini, ya, anak letakkan di atas kepala anak misalnya, itu berarti anak meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Termasuk kezaliman. Atau kita buang sampah sembarangan misalnya. Itu termasuk kezaliman. Sekarang ada nggak kezaliman yang lebih besar? Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita. Allah menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan kita rezeki. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan matahari, bulan. Tapi kita beribadah kepada selain Allah. Artinya kita memberikan haknya Allah, hak ketuhanan Allah kepada makhluk. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa menciptakan. Tidak bisa memberikan mazorah. Tidak bisa memberikan maslahat. Ada nggak kezaliman yang lebih besar daripada itu? Tidak ada. Makanya ini yang diingatkan oleh Luqman. Karena perusaha fitrah paling utama adalah syirik. Nah, lantas, kalau misalnya ada yang berkata, tapi anaknya Luqman itu kan mungkin sudah besar. Maka kita katakan, Anda tahu dari mana anaknya Luqman sudah besar? Ketika Anda menentukan sesuatu, harus ada dalilnya. Karena datang di dalam beberapa hikayat, di dalam riwayat, Luqman itu ternyata anak-anaknya, anak beliau itu wafat sebelum mencapai usia balik. Artinya ternyata anak Luqman itu masih anak-anak. Semuanya masih anak-anak. Nah, tapi memang ada beberapa teori mengatakan bahwasannya larangan kita nggak boleh mengatakan jangan, jangan, jangan. Itu untuk anak di bawah usia 6 tahun, 5 tahun. Katanya seperti itu. Nah, bisa jadi anak Luqman sudah usia 7 tahun. Berarti boleh kita mengucapkan jangan. Dalam hal ini ada perinciannya. Bagaimana perinciannya? Perinciannya, contohnya begini. Antum mungkin pernah dengar kan hadith Umar bin Abi Salamah. Hadith Umar bin Abi Salamah. Ketika beliau masih kecil, beliau pernah makan pakai tangan kiri. Masih kecil beliau. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Rasulullah ketika melihat, Ya gulam, la ta'kul bishimal. Nggak. Wahai anak kecil, jangan kamu makan pakai tangan kiri. Nabi nggak mengatakan seperti itu. Apa kata Nabi? Ya gulam, sammillaha, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Diajarkan tiga hal, adab sama Nabi langsung. Wahai anak kecil, wahai gulam, ucapkan bismillah. Makan pakai tangan kananmu, dan makan yang dekat dengan dirimu. Tiga hal, sama Rasulullah langsung diberi jawaban. Dan kata para ulama, subhanallah. Nabi melihat sesuatu, Nabi mengingkari, tapi tidak dengan larangan. Karena ternyata, ya, kalau kita perhatikan tadi di ayat ke-13. Idhukala luqmanul libnihi, wahuwa ya'idhuru. Ya'idhuru itu artinya apa? Memberikan ma'idhah. Apa ma'idhah? Kata Syekh Muhammad bin Salimun rahimahullah ta'ala. Ya, di dalam syarah Arba'in Nawawi, beliau mengatakan, al-maw'idhah, maknanya adalah, ma' minal kalami fihi targhibun wa tarhibun. Ucapan yang mengandung targhib sama tarhib. Apa targhib? Targhib itu adalah motivasi. Termasuk perintah. Motivasi-motivasi, ajakan-ajakan. Apa itu tarhib? Tarhib itu adalah, yang di dalamnya berisi ancaman-ancaman. Termasuk larangan-larangan. Maw'idhah. Ma' minal kalami fihi targhibun wa tarhibun. Mengandung targhib sama tarhib. Artinya apabila kita memberikan nasihat, pasti gak akan keluar dari dua hal ini. Entah kita memberikan masukan, eh, memberikan motivasi, entah kita memberikan motivasi, memberikan perintah, atau kita memberikan larangan, atau ancaman, atau kita sekaligus memberikan ancaman sama larangan pada sang anak. Tapi subhanallah, Nabi mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Nabi kepada Umar bin Abi Salamah, ketika melihat beliau masih kecil makan, Ya gulam sammillah. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makan di tempat yang dekat. Ini yang dikatakan Nabi. Tapi ketika Nabi, di dalam hadith yang lain, yang tadi diriwaitkan oleh Imam Bukhari, di dalam diriwait Imam Muslim, hadith, kalau tidak salah, jabir. Ya, bahwasannya, ada seseorang makan pakai tangan kiri. Apa? Kata Nabi Salamah, sahabat sudah dewasa. La ta'kul bi shimal, fa'inna syaitana ya'kulu bi shimal. Nah, tegas tidak ucapan Nabi. Jangan makan pakai tangan kiri, karena syaitan makan pakai tangan kiri. Ketika Nabi mengingatkan orang dewasa. Jangan makan pakai tangan kiri kamu. Karena syaitan itu makan pakai tangan kiri. Tapi ketika anak kecil, Nabi tidak mempergunakan cara seperti itu. Kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Bismillah, na'samillah, ucapkan bismillah, makan pakai tangan kanan, dan makan mimma yalik. Yaitu makanlah yang dekat dengan kamu. Apa yang dapat kita petik dari nasihat Nabi Salamah ini? Ternyata, ketika kita itu mengingatkan seseorang, ketika kita menasehati seseorang, itu berarti kita harus hikmah. Bahwasannya di, apa di, di kajian-kajian yang lalu, atau di video yang lalu, kita sudah jelaskan tentang hikmah. Maknanya adalah, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, hikmah itu adalah, kata Allah Hafidh Ibn Al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, fi'lun ma'yambagi, alal wajhi alladhi yambagi, fi wakti alladhi yambagi. Melakukan sesuatu yang benar, pada waktunya yang tepat, dengan cara yang benar. Artinya, Nabi melihat, kondisi, kondisi madu, ini anak-anak, atau bukan, dewasa, dewasanya baru masuk Islam, atau tidak. Ternyata, ini mempengaruhi, dalam kita berdakwa. Termasuk, di dalam mendidik anak-anak kita. Tentunya, kita ketika mengingatkan, anak kita yang umur 5 tahun, dengan yang 7 tahun, dengan yang 11 tahun, dengan yang 15 tahun, itu berbeda. Gak bisa sama. Karena ternyata, mereka punya, tahapan perkembangan, yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita pahami, sebagai orang tua. Jadi artinya, gini, ketika kita mengingatkan anak, pertama, apabila itu berkaitan, dengan masalah haknya Allah, tauhid, syirik, atau itu berkaitan, dengan masalah kemaksiatan, atau itu berkaitan, dengan haknya Rasulullah, tentang suatu hal yang bid'ah, atau sunnah, maka kita, gak ada cara, yang lain, yang paling benar, kecuali kita melarang. Kita larang, dengan tegas. Apabila kita lihat, anak kita misalnya, buka Youtube, kemudian dia lihat, acara-acara mengandung kesyirikan, atau mengandung kebit'ahan, atau mengandung kemaksiatan, nari-nari, nyanyi-nyanyi, kita katakan, nak, gak boleh nonton ini. Tegas, kita katakan. Tapi, juga harus disertai alasan, atau bagaimana, kalau kita pelajari, kalau kita pelajari metodenya Luqman, kalau untuk melihat, coba, ayat 13, Luqman mengatakan, ya, abu nanya, lah, latushrik billah. Apakah selesai sampai situ? Apa jawabannya Luqman berikutnya? Inna shirkala thulmun azim. Ternyata Luqman memberikan ta'lil, memberikan argumentasi, dan metodenya para orang-orang soleh, para nabi, para rasul, ketika, termasuk Allah subhanahu wa ta'ala, ketika memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, memberikan ta'lil, argumentasi. Berarti untuk memancing, tumbuhnya logika anak juga. Betul, Masya Allah. juga agar anak itu terpuaskan. Karena di dalam ma'idho, di dalam nasihat, tadi kan, wahuwa ya'idhuru, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya kan? Ternyata ma'idho itu, harus bisa memuaskan, dalam diri anak, pertama apanya hatinya, dengan cara yang lemah lembut. Coba untuk menentikan caranya Luqman. Ya bunaya, wahai anakku, panggilan penuh dengan kelemah lembutan. Karena di situ, Luqman memanggil anaknya dengan, panggilan yang penuh kelembutan. Ya bunaya, wahai anakku. Ya. Kemudian juga, ma'idho itu juga, selain menyentuh hati, juga akal. Nak, kamu gak boleh menyukutkan Allah. Karena menyukutkan Allah itu kezaliman yang besar. Ketika kita melihat anak kita melakukan kemaksiatan, Nak, kamu gak boleh nonton acara tersebut. Acara tersebut, acara yang gak disukai Allah. Acara yang dibenci oleh Allah SWT. Itu acara yang mengandung kemaksiatan. Allah gak suka dengan kemaksiatan, Nak. Itu kita jelaskan alasannya. Dan kita kaitkan semua dengan Allah SWT. Agar mereka itu dari kecil, sudah tahu, untuk senantiasa mencari ridhanya Allah, cintanya Allah SWT. Masya Allah, berarti ayat ini sangat sempurna menggambarkan kepada kita, cara mendidik, yaitu dengan pertama memanggil penuh sayang, agar si anak memperhatikan apa yang kita ucapkan. Masya Allah betul. Terus kedua, kita memberikan larangan yang sesuai dengan syariat Allah. Apabila itu berkaitan sama haknya Allah, apalagi tawhid, kita katakan jangan. Dan ketiga adalah memberikan penjelasan. Supaya alasan. Alasan. Betul sekali. Tapi apabila itu kaitannya urusan duniawi, urusan-urusan duniawi, kita perhatikan cara Nabi. Makan itu adab, etika. Nabi mengajarkan adab. Dan agama kita mengajarkan adab. Nabi SAW ternyata tidak melarang anak kecil tersebut. Dengan kalimat larangan. Sebenarnya perintah itu sudah mengandung larangan. Kalau kita perhatikan, suatu perintah sebenarnya sudah mengandung larangan. Dan suatu larangan itu sebenarnya sudah mengandung perintah. Perintah dari lawannya. Tapi lebih sempurna apabila ini ada dua-duanya. Ada perintah, ada larangan. Makanya, yang paling utama adalah ketika dua-duanya itu ada. Meskipun kadang-kadang kita harus ketika ada yang menyimpang atau yang keliru, kadang-kadang kita melihat kondisinya cukup Amar Ma'ruf saja. Atau kita cukup Nahi Mungkar saja. Meskipun yang lebih sempurna adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kalau anak-anak kita misalnya di dalam masalah duniawi misalnya, bukan masalah-masalah yang berkaitan sama masalah prinsip agama. Contohnya misalnya, anak itu suka corak-corak tembok. Anak itu ketika corak-corak tembok, apa sih yang ada dalam benaknya? Penasaran dia. Sama bullpen, sama ini. Kok bullpen ini bisa mengeluarkan sesuatu? Ada tulisan. Itu ternyata dia sedang belajar. Bermainnya anak itu dia sedang belajar. Nah, kalau kita sering melarang anak ketika proses belajar, itu akan menyebabkan anak-anak kita tumbuh menjadi pemalas, kemudian terputus kreatifitasnya, terus kemudian juga banyak akibat-akibat buruknya. Nah, kalau yang dimaksud oleh para ilmuwan tersebut, larangan seperti ini, maka kita pun menyetujui. Karena ternyata ini sesuai dengan caranya Rasulullah SAW. Tentang masalah adab, Tapi apabila itu orang dewasa, makan pakai tangan kiri. Jangan kamu makan pakai tangan kiri. Karena syaitan makan pakai tangan kiri. Nabi juga menjelaskan alasannya meskipun itu orang dewasa. Jangan makan pakai tangan kiri. Kenapa? Syaitan makan pakai tangan kiri. Ternyata kita diperintahkan untuk apa? Agar kita tidak tersabbuh dengan syaitan. Insya Allah. Agar kita tidak menyerupai syaitan. Karena syaitan adalah musuh yang nyata buat kita. Kalau kita menyerupai sesuatu, artinya kita menunjukkan kecintaan terhadap sesuatu tersebut. Dan luar biasa. Kita bisa banyak belajar dari Luqman. Tidak perlu kita banyak belajar dari orang-orang kafir. Dari Al-Quranul Karim, kita belajar dari sosok Luqman, dari sosok Imran, dari sosok Nabi Ibrahim AS. Itu luar biasa. Pelajaran yang bisa kita ambil. Berarti, Seth, kalau misalkan dalam perkara-perkara dunia, bagaimana metode yang sebaiknya kita pakai untuk melarang anak kecil? Jadi sebenarnya begini ya. Anak kecil itu kan dia mengalami fase, proses perkembangan. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk rupa perkembangan yang paling sempurna. Dan subhanallah, Allah itu maha baik. Ketika Allah itu menjadikan kita manusia tujuannya sebagai hamba Allah, sebelumnya itu Allah sudah mempersiapkan. Ada fase-fasenya. Ada proses pembelajaran di situ. Makanya bayi yang masih kecil, yang masih baru dilahirkan, itu kan masih belum bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata itu anggota tubuhnya sedang berkembang semuanya. Ketika dia sudah mulai penglihatannya bagus, apa sih? Kadang-kadang dia melihat tangannya, kakinya, ada yang di dekatnya. Kemudian dia juga akan berusaha untuk memasukkan semuanya ke mulutnya. Dia pengen tahu. Itu proses pembelajarannya mereka. Nah, kita sebagai orang tua seringkali itu khawatir. Ketika ada anak masukkan kakinya, eh jangan kotor. Padahal bayi itu tubuhnya masih bersih. Kita nggak perlu khawatir. Juga sama ketika anak-anak, ya ada anak dua tahun, tiga tahun, mau main keluar rumah misalnya, nggak pakai alas kaki, ibunya sudah langsung melarang. Eh jangan, jangan. Jangan. Karena masih belum pakai sepatu, belum pakai sandal. Padahal itu proses pembelajaran dia. Sensorik-sensorik anak itu sedang berkembang. Ketika dia melangkahkan kakinya keluar, dia menginjak rumput, dia menginjak pasir, dia menginjak tanah. Itu proses pembelajaran. Dia akan lebih tahu. Apalagi anak-anak itu memang motoriknya itu harus terus dirangsang agar motorik-motoriknya itu berkembang semua. Dia harus bisa mempergunakan semua apa yang Allah berikan untuk dirinya. Itu proses pembelajaran. Dan ternyata, seringkali anak-anak itu hilang kreativitas, pemalas, dan yang semisalnya. Itu lantaran orang tuanya. Ketika lagi proses pembelajaran, orang tuanya suka melarang-larang. Jangan, nggak boleh, jangan, nggak boleh. Nah, ini yang sebenarnya hal yang kita ingkari. Hal yang tidak benar. Dalam perkara dunia, dalam perkara-perkara seperti ini. Selama itu adalah suatu hal yang tidak membahayakan sang anak. Misalnya dia mencoret-coret tembok. Apa sih orang tua ruginya temboknya itu? Misalnya kecoret-coret. Nggak ada ruginya. Tapi memang yang lebih baik adalah kita sudah mengarahkan mereka kepada yang benar. Misalnya contohnya anak lagi mau coret-coret tembok. Jangan langsung kita bilang, nak, jangan. Kamu jangan mencoret-coret. Kalau kita cuma berhenti di situ, apa yang muncul dalam benaknya anak? Dia sudah di-stop untuk mengeluarkan potensi belajarnya dia. Akhirnya dia sudah enggak mau lagi. Males dia untuk mempergunakan ballpen untuk coret-coret. Apa yang dilakukan orang tua? Nah, tembok ini bukan buat tempat menulis. Kamu kalau mau menulis, nih, kita siapkan buku gambar, kertas, di sini. Di fasilitasnya. Ya. Dengan cara, ini namanya kita melakukan pendekatannya, pendekatan karena positif. jadi bukan dengan larangan-larangan, tapi kita berikan ucapan-ucapan positif, sekaligus kita juga memberikan, ya intinya kita menfasilitasi mereka. Agar mereka tetap bisa terus belajar. Jadi selama itu tidak berbahaya. Anak misalnya naik, ini loncat sana, sini, enggak apa-apa. Itu memang mereka fase belajar. Misalnya sofa, anak naik, berguling-guling-guling gitu kan, enggak apa-apa biarin. Tapi kita perlu ajarkan. Nah, ini sebenarnya sofa buat duduk. Gitu ya kan. Jadi, biarkan dia bermain dulu, selama beberapa waktu sampai dia puas, setelah itu kita jelaskan. Sofa buat tempat duduk, bukan untuk bermain-main seperti itu. Nanti kalau ada tamu, ya, nanti kalau ada tamu, kamu bermainnya di sana. Jadi, apa ya, kita arahkan dia ke yang lainnya. Jangan, intinya jangan kita cut keinginan dia untuk bermain, untuk belajar. Karena bermainnya anak itu sejatinya adalah belajar. Proses belajar. Harus dengan hikmah, sebetulnya. Dengan hikmah, betul. Masya Allah. Dan ini hikmah ini adalah suatu hal yang memang tidak semua orang tua tahu ya. Karena kita butuh belajar, di situ. Nah, mustahit. Apalagi mendidik anak itu kita butuh ilmu. Soalnya, kita seringkali kalau ada kajian pernikahan sebelum kita menikah, semangat kita datang. Tapi ketika sudah menikah, kita kadang-kadang males. Padahal habis menikah itu ada tanggung jawab yang lebih besar. Mendidik anak. Sehingga kita harus belajar terus. karena belajar itu minal mahbarah ilan makbarah. Kata Al-Imam Ahmed bin Hanbal. Belajar itu minal mahbarah. Yaitu dari mahbarah itu wadahnya tinta. Artinya kita belajar itu semenjak dari kita itu sudah mulai bisa belajar, bisa menulis, bisa membaca, sampai kita meninggal dunia. Ilan makbarah. Terus kita harus belajar. Orang tua, anak, dua-duanya harus terus belajar. Ya mudah-mudahan bisa menjawab. Semoga kita semua bisa menjadi penidik yang penuh hikmah dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. InsyaAllah. Tawibun InsyaAllah. Jazakallah khair. Barakallah fiqh. Wa fiqh wa barakatuh. Terima kasih.